Dalam Kristus berjumpa lagi dengan saya, Aliudin. Hari ini saya berjumpa dengan saudara saya. Saudara saya dari Aceh, kami sama-sama dari Aceh. Kami sama-sama orang Aceh. Saya berjumpa dengan Safrida. Hari ini Safrida percaya dengan Tuhan. Mulunya dia tidak percaya dengan Tuhan. Tapi Tuhan baik, Tuhan jamah dia. Sama seperti saya, Tuhan sentuh, Tuhan jamah. Sehingga saya berubah dan saya percaya dengan Tuhan Yesus. Saya perkenalkan, silahkan Ida. Apa namanya jelasnya? Nama saya Ida. Sebelumnya dipanggilnya Rasida. Tapi karena saya sudah percaya ke Rohani, jadi saya Krisda. Krisda, sekarang jadi Krisda ya. Ida bagaimana dulu waktu masih muslim dulu? Apa yang dia lakukan? Dan bagaimana dengan keluarga waktu muslim? Waktu muslim, ya namanya kita orang muslim, ya tahap kepada Tuhan kita ya. Bikin ngaji. Bikin ngaji ya. Bikin ngaji ya. Itu pakai jilpah sampai panjang. Bikin ngaji ya. 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 Tetap saya berpuasa, tetap saya lakukan ibadah saya. Tetap. Jadi, sesudah itu tsunami. 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 Jadi, semenjak saya tinggal di situ, saya sudah putus ngaji, sudah putus sekolah, sudah tidak. Tsunami, habis tsunami itu, kita pilih ke Kepatusan. Ke Sigi. Ke Banda Aceh. Ke Banda Aceh. Ke Banda Aceh. Habis tsunami itu, kita pilih ke situ. Jadi, habis itu, kita balik lagi ke Sigi. Sigi. Sama bosnya Ida. Sama bosnya. Bos Ida ini, orang Chinese. Agamanya? Buddha. Buddha, ya. Agama Buddha. Jadi, saya kerja di tempat dia itu. Tujuh tahun, ya. Tujuh tahun, ya. Itu saya masih muslim. Jadi, habis itu, anaknya itu, kalau tidak salah itu, umur 11 bulan, 12 bulan. Ini yang laki-laki? Yang laki-laki. Laki-laki yang bungsu. Itu yang saya jaga. Jadi, waktu itu, dia kena step. Kena step. Kena step. Kena step itu, dia panggil dokter. Dokter datang, katanya Tuhan suka panggil. Dia masih Buddha itu? Masih Buddha. Masih Buddha. Jadi, dia bilang begini. Lepinsan. Bos, saya punya bos, Lepinsan. Ya, anaknya sudah, katanya sudah tidak hidup. Anaknya ini namanya Koko, ya? Bukan. Jadi, Vincent. Bukan Koko? Bukan. Koko ini yang keberapa? Koko ini yang nombor pertama. Yang pertama, yang kedua, kerempuan. Kerempuan. Yang ketiga, ini Vincent yang kena step itu. Saya tidak paham kena step itu. Ternyata dia sudah biru, dia taruh ini. Es batu pun bisa cair. Mamanya, Lepinsan. Terus mamanya, bangkit dari Pinsan. Namanya bilang, Tuhan Islam. Jadi, itu saya sudah sama teman Tia, itu sudah senang. Karena apa? Lihat anaknya, apa dia sudah panggil agama Islam. Tuhan Islam. Dia bilang, oh ya Allah ya Tuhan ku hidup lah. Bukan anaknya, supaya anaknya ini bisa masuk Islam. Bisa masuk Islam. Jadi, saya mau bosnya masuk Islam. Jadi, pahala itu sangat besar bagi orang. Macam bilang orang kafir. Pindah ke Islam. Itu sangat besar pahala untuk kita. Jadi, oh ya Allah ya Tuhan ku. Dan tembukan anaknya supaya bosku masuk Islam. Ternyata tidak. Jadi, dia tetap berdoa, udah tidak-tidak. Terus dia panggil, Tuhan Kristen. Tuhan Kristen di bagian. Dia panggil Tuhan. Ini waktu itu dia masih muda. Masih muda. Masih muda. Tuhan Kristen, hidupkan anak saya sekarang. Saya masuk Kristen. Oh gitu. Jadi, ya. Itu di depan kita. Terus, tiba-tiba anaknya menangis. Berlinding semuanya. Tapi, anaknya belum meninggal kok. Itu lagi yang kita pikirkan. Jadi, satu minggu kemudian. Dia pergi ke Bandar Aceh. Tiba-tiba pulang, dibawa pulang gambar Yesus. Gambar Yesus dibawa pulang? Iya. Sama majikan ini. Majikan ini. Dibawa pulang gambar Yesus. Itu besar gambarnya itu. Besar sekali gambarnya itu. Gambar Yesus. Gambar Yesus. Dengan murid-muridnya? Tidak ada. Cuma gambar satu saja. Saya gambar Yesus. Apa itu ya? Begini, tangannya itu juga. Kita tidak paham itu. Tidak gantung di kamarnya kita. Kita tidur bertiga sama si pokok. Sedangkan bos tidurnya di atas. Dia bawa alas keturun ke kamarnya kita. Sudah. Jadi, kita tidur di situ. Sebayang. Pertama, kita memang sebayang. Walaupun ada gambar itu, kita memikir tempat lain. Tetap kita sebayang di situ. Di kamar itu. Jadi, waktu kita sujud begini, gambarnya ada di belakang kita. Terus ada pemuda lewat ke kamar. Kalian bikin apa? Dia bilang begitu. Sebayang. Kalian sebayang atau sembah itu Tuhan kakak? Kata siapa ini? Kata pemuda yang masuk ke bengkel. Ya. Dulu kan bengkel di situ. Ya kan? Mana mungkin kita sembah itu. Itu kan belakang. Bengkel sepeda motor ya? Ya. Jadi, itu kan di belakang. Maksudnya kita kasih. Bukan kasih muka ke belakang. Jadi, sama saja tuh. Itunya gambar. Lihat kalian sebayang. Di situ mulai benci. Siapa benci? Kita. Ida benci. Saya sama teman sudah mulai benci sama Kak Maida. Karena dia bawa gambar Yesus. Bawa gambar Yesus. Oh, saya tidak punya oma. Oma ini tidak ada. Sudah tahu kita bikin sembahyang di dalam kamar ini. Nampainya gantung di kamar kita itu. Sudah. Mulai itu saya memikir sambil saya tidur. Kok saya dipandang terus sama gambar Yesus ini? Saya tidak habis pikir ini. Saya ambil selimut, saya tutup muka. Seolah-olah tumput dari selimut. Lihat dia gambar itu. Tersenyum. Baru saya memikir sendiri. Gambar itu tersenyum. Tersenyum. Iya, iya. Saya benci dia, tapi dia tetap tersenyum kepada saya. Saya bilang begitu. Padahal saya sudah sampai. Di depan saya sempat-sempat baik di kaca-kacanya. Seperti orang minta di fotonya kita. Itu yang saya sudah pikir ke situ. Sudah. Akhirnya pindah ke Bandar Aceh. Tidak lagi tinggal di sini. Pindah di Bandar Aceh. Pindah ke Bandar Aceh. Pindah di Bandar Aceh. Jadi waktu itu belum tsunami. Jadi kita sudah pindah di Bandar Aceh. Sudah pulang tsunami anak yang perempuan. Sudah, sudah ketemu dengan anak yang perempuan. Sudah. Sudah ketemu sama anak perempuan. Jadi disuruh pulang ke sini. Dia tidak mau pulang. Kasian dia. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita bersyukur karena ada banyak orang yang diselamatkan. Semakin hari, semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan sekarang akhir-akhir ini ada beberapa orang Aceh ya. Yang lebih memilih untuk masuk Kristen atau mengikut Yesus. Karena mereka tahu bahwa mereka itu diselamatkan bukan karena perbuatan mereka. Mereka menyadari hal itu. Bahwa mereka butuh juru selamat. Mereka perlu juru selamat. Karena bagaimanapun ketaatan mereka dalam keyakinan mereka yang lama. Mereka tahu bahwa itu tidak sanggup menyelamatkan hidup mereka. Karena sebaik-baiknya manusia pasti ada dosa. Karena tabiat dosa yang diturunkan dari manusia yang pertama hingga kita saat ini. Dan Tuhan Yesus telah mati bagi kita semua. Dan bahkan dia mengorbankan dirinya, nyawanya, dan juga demi keselamatan kita semua. Agar jangan ada yang binasa. Seperti apa yang tertulis dalam surat 2 Petrus 3 ayat 9. Di sana dikatakan, Nah teman-teman sebenarnya ya dari dulu itu Aceh itu merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk percaya kepada kita. Yesus Kristus. Tetapi ketika kita mendoakan setiap daerah yang belum mengenal Kristus. Supaya Injil sampai ke telinga mereka. Sampai kepada mereka berita keselamatan itu. Dan kita doakan supaya Tuhan membuka hati mereka. Sampai saat ini teman-teman ya itu luar biasa. Banyak orang Aceh yang memilih untuk mengikut Yesus Kristus. Nah teman-teman kiranya mereka tetap menjadi kesaksiannya bagi sesuku mereka, bagi orang-orang yang masih belum diselamatkan. Kiranya mereka juga menjadi saksi bagi Kristus. Apa yang mereka alami, apa yang mereka pahami tentang ajaran Kristus. Biarlah itu mereka sanggup menyampaikannya kepada orang lain juga. Dan kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika Tuhan melawat Aceh, menyelamatkan Aceh, maka daerah-daerah lain juga pasti diselamatkan. Nah teman-teman itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Mari kita menggunakan, memanfaatkan media sosial untuk memberitakan Injil Kristus. Injil yang benar, yang sesuai dengan kitab suci. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.